Mukanya tuh retak, ada darahnya, terus aku ngeliat ke belakang, refleks, ternyata gak ada Oke, tapi di live IG kamu itu keliatan sama orang? Nah, pas pulang, pas mau pulang kan pamitan tuh sama temen saya turun tangga paling pertama Pas turun tangga, di ujung tangga tuh ada perempuan bajunya merah, dia tuh kayak nungguin gitu dah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Spooky for Nightmare Side Dimana malam hari ini kita akan melepon salah satu diantara kamu untuk berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Side Sebelum itu jangan lupa subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video ini Dan ingat, satu lagi, jangan nonton Spooky for Nightmare Side ini sendirian Dan sekarang kita terhubung sama Fadli Halo Fadli, apa kabar? Oke, Fadli, kamu tinggal di mana Fadli, Bandung? Di, ya, Bandung Barat Di Bandung Barat, oke Di Spooky for Nightmare Side kali ini Kamu ingin share pengalaman seram apa nih yang bisa kamu share sama kita? Jadi, disini tuh ada dua cerita Dua cerita, oke Gimana, gimana tuh? Salah satu ceritanya tuh Dulu saya pernah cerita di Spooky for Nightmare juga di episode 43 Wih, oke, oke Ini nyambung Oh, ini nyambung Waktu itu yang di episode 43 itu ceritanya tentang apa? Kenapa? Yang waktu di episode 43 itu bisa diceritain sedikit nggak? Biar Insamode juga agak ingat Nah, boleh Jadi, waktu saya di kampus Ngeliat ada sosok Apa namanya? Guncilanat berbaju hitam Berbaju putih Sama berbaju merah di satu tempat yang sama Oke Nah, setelah kejadian itu tuh Ternyata Selama berhari-hari itu saya Kayak yang diikutin sama tiga sosok ini Oke, oke, oke Terus, terus Ini lanjutannya ini Nah, waktu itu tuh Kan Saya pernah Ngeliat yang sosok hitam di WC Nah, sekarang tuh ternyata Di cerita yang baru Yang akan saya ceritain ini Sosok-sosok itu tuh keluar lagi gitu Oh, setelah berapa lama tuh? Ya, gitu Sosok-sosok ini tuh keluar lagi Jadi Waktu itu saya lagi Di gedung Taruh lah Sebut saja gedung A Iya Nah Di gedung A ini Saya tuh Lagi belajar biasa Terus disuruh pindah ke gedung akutansi Saya pindah ke gedung akutansi Untuk melanjutin satu pelajaran Karena gurunya tuh berhalangan Gak bisa ke gedung yang itu Yang A itu Oke, iya Jadi saya pindah ke gedung akutansi Untuk belajar Lanjut belajar Di tengah belajar Sebelum belajar Sambil nunggu temen-temen pada datang Saya tuh live Instagram Di kelas gitu Sambil tunggu Oke Nah Saya pas live Instagram Terus temen-temen Satu-satunya datang Ternyata Pas saya live tuh Di atas meja Ada yang berdiri Sosok Kuntilanak Bajunya hitam gitu Oke Itu pas Pas kamu lagi Mukanya tuh Seperti yang waktu itu diceritain Mukanya tuh retak Ada darahnya Terus aku ngeliat ke belakang Reflect Ternyata Gak ada Oke Tapi di live IG kamu Itu keliatan sama orang Maksudnya sampai ada yang komen Oh enggak Aku aja yang liat Oke Terus kamu tengok itu Gak keliatan ya Iya Terus Udah itu tuh Oh gak bener nih Kayaknya nih Udah lah Matiin aja live-nya Terus pelajaran juga Udah dimulai kan Belajar Udah itu tuh Oke Terus Setelah beres belajar Kan saya dapet tugas tuh Dikasih tugas Banyak Saya ke Kosan temen Oke Pergi ke kosan temen Yang letaknya gak jauh Dari Kampus Terus di Kosan temen tuh Saya ngerjain tugas Sampai beres Begitu sudah beres Saya pulang Sama temen-temen yang lain tuh Sekitar Menjelang Jadi kosan temen saya tuh Naik tangga gitu Ke atas Kayak lantai dua lah Nah Pas pulang Pas mau pulang Kan pamitan tuh Sama temen Saya turun tangga Paling pertama Pas turun tangga Di ujung tangga tuh Ada perempuan Bajunya merah Dia tuh kayak Nungguin gitu Oke Terus Terus pas Aku tuh kan Pasti ngelewatin si dia gitu Si perempuan baju merah ini Terus pas Lewat Aku Pas dari atas Sambil turun tuh Ada gitu Sosoknya jelas Disitu Pas udah turun Udah sebelahan nih Aku lihat tuh kiri Dia gak ada Hilang Itu sosoknya Sama kayak Yang dulu Kenapa? Sosoknya sama kayak Yang waktu itu Iya sama Gede juga badannya gitu Oke Sama Oke oke Nah terus Waktu itu tuh Udah beres Nungguin temen juga Yang lain pada turun Terus udah pada turun Akhirnya saya pulang Di jalan tuh Ada Di Apa yang Kan ini saya kampus Ada turunan Tadi turunan situ tuh Di tengah jalan Ada sih Yang baju putih Mirip Sosoknya tuh Gede badannya juga Soalnya yang saya lihat tuh Badannya memang disitu Gede Gede ya Oke oke Terus Nah Waktu udah itu tuh Saya mikir kayak Wah ini kayaknya yang Waktu itu soalnya Mirip-mirip gitu Kayak Saya sempat ngeliat Sekali mukanya Terus kayak yang masih inget Wah kayaknya ini yang waktu itu Gitu Kenapa nih kayak Bingung aja Mereka kenapa Masih Nampakin ke saya Gitu Apa karena saya ceritain Kayak gini Atau gimana Gitu Oke Berarti Ini Bisa dibilang Sosok yang sama Seperti yang waktu itu Dan Masih mengganggu kamu Iya Masih inget berarti ya Sama kamu ya Tapi sebelumnya Kamu ngelakuin apa gitu Kenapa? Sebelumnya ngelakuin apa? Ada hal-hal yang mungkin Mengganggu Apai akhirnya Diganggu atau gimana Sepertinya saya gak Melakukan hal-hal yang Mengganggu mereka Mungkin Oke Cuman gak tau Sampai akhirnya ya Udah aja lah Keisengan Si sosok-sosok ini Untuk Mengganggu kamu Gitu ya Oke Siap Fadli Thank you ya Udah berbagi pengalaman Selamnya di Spooky for Night Nightmare Site Malam hari ini Oke Itu tadi Semoga Fadli Udah berbagi pengalaman Selamnya di Spooky for Nightmare Site Terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Spooky for Nightmare Site Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ingat Jangan nonton Spooky for Nightmare Site ini Sendirian